Halo guys, welcome to my youtube channel Hari ini aku mau unboxing sebuah paket Ini gak paket sih, tadi aku beli Sebuah iPad Ini iPad Saya memang Kena banget, sumpah Ini tuh aku belinya di Elgoza Ini aku belinya di Elgoza Electronic Gadget Online Plaza Namanya kayak gitu Di Jalan Hiponoboro, di Bali Ini aku beli Seharga Rp 5.500.000 Ini itu Bisa diliat tampilannya kayak gini Oh my god, so cute Ini warnanya yang Ini warnanya yang gold Yang 32GB Dan Wifi on me Jadi Nanti aku bakal buat video lain Mengenai aktivitas aku Aku mau pake ini buat Designnya Sama editing video Apakah ini worth it Atau gimana Nanti aku bakal buat video yang terpisah Lalu di dalam boxnya itu Ada Kabel Maaf ini udah sebenernya udah aku buka Ini ada kabel Kabel data Sama Chargernya Yang Versi Singapura Btw Btw Ini merupakan ipad yang paling murah diantar semua ipad Ini harganya cuma Rp 5.500.000 Doge Ildoga Gitu Jadi ya Lagi murah Dan aku dapetin ini Untuk spesifikasinya Kayak berikut ini guys Ipad baru ini hadir dengan ukuran lebih besar dan dilengkapi dengan ipad OS Berbeda dengan ipad generation 6 Bentang layar ipad generation 7 ini lebih besar yakni berukuran 10,2 inci dengan retina display Tablet ini juga dilengkapi dengan chipset A10 quad core Nah chipset ini diklaim dapat memberi kinerja apik untuk tugas multitasking kalian Perangkat ini juga mendukung penggunaan stylish apple pencil tentunya Dan memiliki dan dapat menggunakan fitur smart connection Yang memungkinkan penggunanya untuk menghubungkan aksesori smart keyboard dengan mudah Selain itu ipad generation 7 ini juga dilengkapi dengan wifi tentunya Lalu ini aku udah pake berapa ya Udah pake 1 mingguan dan aku udah install berbagai aplikasi bisa gitu Dan menurut aku masih worth it Tapi aku gak mau menjelasin secara rinci Nanti aku bakal buat video yang terpisah Agar kalian lebih luasa lagi nontonnya dan lebih mengerti lagi Biar gak terlalu banyak di dalam satu video ini gitu Jadi aku bakal buat video yang terpisah Dan ini aku udah install segini banyak aplikasi Banyak urakan Dan gak ada keluhan sama sekali sih untuk saat ini Mungkin ini belum sering banget aku pake Dan oh iya mengenai baterai Baterainya ini bisa dipake selama lumayan lama sih Untuk 100% itu, wih itu lama banget sumpah Oke aku mau unbox ini 2 paket yang baru-baru aku dapetin Jadi maaf banget ya Maka aku agak aku no make up soalnya Ya jadi muka aku agak-agak serem Oke langsung saja ini paketnya Isinya itu temperate glass sama case Untuk ipad 7 Oke guys ini paketnya Packagingnya bagus banget Dari awalnya pake Kayu Mantep pelet gak sih Di dalamnya ditaruh barangnya biar gak pecah gitu Soalnya temperate glassnya kan gampang banget pecah Jadi dipake ini tuh mantep banget sih Yang kedua dia pake Apa sih yang tersebut Pake ini Ini teramanin yang menurut aku Wow banget sih Buat sebuah temperate glass Ayo kita buka Nah ini tampilan dari temperate glassnya guys Nanti jadi aku tinggal pasang aja sendiri Dari awal Nanti aku pasang ini temperate glassnya buat ipad Ukurannya 10,2 Ini harganya segini guys Dan aku belinya Nanti aku cantumin ya Link Link Dari Account Account Shopee-nya Ini aku beli di Shopee Lalu ini case-nya kayak gini Bagis banget gak sih Ini case-nya Warnanya itu coklat Awalnya aku beli warna hitam kan Tapi gara-gara Abis Jadinya aku pilih warna coklat Ini not bad sih Bagus sih menurut aku Kayak gini Harganya itu segini guys Lihat segini Terus Kalau dibilang ini bahannya lembut Dalamnya itu lembut banget Sama warnanya juga gak Gak jelek Jelek banget Jadi ini menurut aku bagus sih Warkannya Aku mau pasang Not bad banget sih Jadi dia itu Masuk gitu Cute banget gak sih Nanti ini bisa didudukin Kalau gak salah bisa Buat pink kayak gitu Didukin Bisa didudukin kayak gini Multifungsi gitu Ini bisa dipakai jadi Case lain itu juga dipakai buat Apa sih namanya Biar Biar bisa Berdiri gitu It's so cute Sampai cip banget Daripada aku beli di Kinia Apa namanya Di ibox Yang harganya berjuta-juta Cewa I don't know I don't have money Because I don't have money Makanya aku beli di Shopee Miranya lebih murah Dan ini worth it banget sih Nah salah satu hal yang bikin aku Takut belanja online itu Takutnya ininya pecah lah Dan ini harganya lumayan mahal kan Jadi takutnya pecah atau gimana Tapi ini worth it banget Dan kalau kalian pengen beli Bisa banget Cek link di bawah ini Ini bukan endorse ya Ini aku pake uang Aku sendiri Aku beli dari awal Selain itu Ini aku mau unboxing Sekarang yang temperate Glass nya Gimana sih caranya Jadi ini dibuka kayak gini Tada Lalu Ini temperate glass nya kayak gini Kalau ini Oh my god Nanti aku bakal pasang dulu Ya ini takut kenapa-napa Takut lemnya gini Sama ini dapet Bezel 1 sama Bezel 2 Yang professional screen cleaning paper Jadi ini dua dapat cleaning paper nya Nanti sebelum kita pasang Temperate glass nya Kita besiin dulu Pake ini Ya ini kan penuh dengan jago Nanti kita besiin dulu Lalu kita pasang yang ini Oke Gisi Cepet banget Cepet Aku pasang dulu ya Dadah